Selamat sore, saya Bambang Ustadzio, Ketua RTR Publik Indonesia. Baru kali ini setelah 4 bulan pandemi COVID dan ketatnya PSBB, saya menyempatkan hadir di Bali. Dan sungguh memang memprihatinkan suasana pariwisata di Bali. Kita tahu bahwa Bali salah satu sumber divisa terbesar bagi pemasukan uangan negara kita. Bahkan kalau kita total perlimaan divisa dari sektor pariwisata, itu melebihi perlimaan dari migas. Jadi bukan hal yang remeh-temeh kalau kita terus berjuang untuk menghidupkan kembali pariwisata yang terpuruk selama COVID-19. Kita memang menyadari bahwa masalah COVID ini bukan hanya kita yang mengalami hampir seluruh dunia mengalami dampak daripada COVID-19 ini. Tapi saya yakin dan saya percaya kalau semua elemen masyarakat, semua para tokoh di Bali, semua para tokoh di seluruh Indonesia, termasuk juga para pejabat-pejabat daerahnya, kita paham dan mengerti apa yang sedang dihadapi oleh bangsa ini dalam melawan COVID-19. Maka saya yakin kalau kita kompak, satu langkah, satu tindakan, satu sikap, maka kita akan dapat melewati masa-masa sulit ini dengan baik dan lebih cepat. Kita paham bahwa hampir seluruh dunia sekarang sedang menghadapi krisis ekonomi, bahkan di beberapa negara sudah masuk ke krisis sosial, seperti India, Brazil, dan terakhir yang paling parah adalah Amerika, di mana penjarahan dan demonstrasi besar-besaran terjadi. Nah kita tentu berharap di Indonesia hal itu tidak pernah terjadi, cukup sampai krisis di ekonomi dan kita kompak mengatasinya.